Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya membuat MPAC yang mudah cepat dan pastinya bergizi ya cocok banget untuk usia baby yang usianya 9 bulan-bulan ke atas ya yuk kalau bunda mau membuatnya juga simak videonya sampai habis ya Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke cara membuatnya disini saya sudah siapkan ya ini ada tiga sendok makan beras untuk prohenya saya pakai dada ayam yang sudah direbus sayurnya ada water sekitar dua ruas jari dan untuk bumbu aromatiknya ini saya pakai daun bawang setengah saja untuk seasoning saya pakai garam secukupnya ada merica dan juga ada air 500 mili ya Oke langsung aja ke cara membuatnya ya Nah di sini saya akan takar ya sebelumnya 3 sendok makan beras ini ada satu dua nah ini pas ya di kesendok makan Oke lalu dicuci ya seperti ini tidak usah terlalu bening ya airnya nanti vitaminnya akan berkurang saya cukup membilasnya dua kali bilas ya bun Oke seperti ini saya bilas kembali oke untuk selanjutnya Bunda bisa siapkan kantong kecil ya ini plastik ukuran seperempat ya saya akan memasukkan berasnya masukkan berasnya ke dalam plastik ini Bunda mungkin bertanya kenapa berasnya dimasukkan ke dalam plastik karena ini tahapan menyimpan beras sebelum dimasak menjadi bubur ya Nah di Oke saya simpannya seperti ini ya nah ini cukup dilipat saja plastiknya seperti ini karena ini akan saya simpan di dalam freezer ya sebelumnya Oke selanjutnya siapkan wadah seperti ini ya Nah saya akan simpan berasnya di dalam sini sini ya lalu tutup kembali wadahnya ya Oke ini akan saya diamkan selama kurang lebih satu malam ya Bunda bisa menyiapkan sebelumnya ya malam sebelum membuat buburnya nah ini akan saya simpan di dalam freezer sebelumnya sebelumnya saya sudah menyiapkan ya ini sudah siapkan nah biasa saya membuatnya satu malam sebelumnya ya Oke ini yang tadi saya cuci saya akan ambil satu yang sudah disimpan satu malam nah ini akan saya masak ya Oke selanjutnya saya akan memanaskan airnya jika Bunda merasa agak susah mengeluarkan berasnya Bunda bisa memasukkan sedikit air ya ke dalam berasnya supaya mudah mengeluarkan berasnya jika berasnya terlalu beku ya di dalam plastik Nah seperti ini nah dia nanti akan keluar mudah ya Bund nah seperti ini selanjutnya saya masukkan sisa dari airnya ya Oke ini aduk kembali dan nih saya akan masak hingga airnya mendidih ya selagi menunggu airnya mendidih saya akan potong kecil-kecil bahan untuk sayur dan bumbunya ya untuk wortelnya karena baby berusia 9 bulan berusia 9 bulan kuburnya sudah tidak disaring ya jadi akan akan saya potong kecil-kecil ya seperti ini dipotong dadu ya nah Bunda bisa diparut ya kalau merasa dipotong dadu seperti ini lebih besar udah bisa diparut ya wortelnya oke ini sudah selesai akan saya sisihkan selanjutnya akan saya potong kecil-kecil ini ayamnya ya ini sebelumnya dadu ayam ini sudah saya rebus ya Bund nah potong kecil-kecil seperti ini ya Oke ini sudah selesai saya sisihkan dan untuk daun bawangnya cukup diiris kecil-kecil saja ya seperti ini nah ini sudah selesai semua ya Bund nah seperti ini ya langsung saja kita masukkan ke dalam buburnya nah ini sudah mendidih ya ini teksturnya cepat sekali ya dia mengembangnya Bund karena sudah didiamkan di dalam freezer ya satu malam itu nah untuk selanjutnya Oke saya akan memperlihatkan ini ini teksturnya sudah mengembang ya Nah ini tidak membutuhkan waktu lama ya jika Bunda memasaknya dengan api sedang ya dan ini akan saya masukkan sayur wortelnya dan dada ayamnya ya oke ini diaduk-aduk kembali supaya merata nah ini akan saya masak hingga sayurannya matang ya Bund untuk selanjutnya kalau sayurnya sudah matang selanjutnya saya akan memasukkan daun bawangnya masak sebentar ya supaya daun bawangnya itu matang dan jangan lupa diberi garam ya sedikit saja nah ini saya pakai sedikit saja ya dan juga merica mericanya sangat sedikit nah segini ya oke diaduk-aduk kembali supaya merata bubur ini tidak membutuhkan waktu lama ya Bund memasaknya sangat cepat sekitar 15 menit sudah matang nah jangan lupa di cek rasa ya sebelum diberikan ke si kecil wah ini rasanya sudah pas sekali Bund oke ini akan aku bagi menjadi tiga kali porsi makan ya Wah enak sekali ini ya untuk selanjutnya Bunda bisa menyiapkan tiga wadah ya untuk makan pagi siang dan malam ya untuk makan siang dan malam jangan lupa simpan di chiller dan ditutup rapat ya supaya tidak terkontaminasi dengan makanan lainnya ya bun selanjutnya untuk makan siang dan malam kalau sudah dingin ini ditutup rapat seperti ini ya Nah seperti ini dan jangan lupa disimpan di chiller atau di rak kukas ya seperti ini dan ini cara menghangatkan buburnya ya sebelum diberikan ke si kecil dan untuk makan paginya ini saya tambahkan telur ya ini telur burung puyuh ya karena vitaminnya sangat banyak ya di dalam telur puyuh ini nah telurnya seperti ini ya Oke ini sudah siap disajikan ya untuk si si kecil nah si kecil pasti suka Oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat Terima kasih banyak ya sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa di like dan di komen untuk video ini jangan lupa juga di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati